Intro Sidang perkara narkotika dengan jenis sabu yang dicairkan digeler di pengadilan negeri Tarakan dengan agenda mendengar keterangan saksi penangkapan dari anggota badan narkotika nasional atau BNN Provinsi Kalimantan Utara Dalam sidang yang digelar, hanya dua dari empat orang terdakwa yang dihadirkan Kedua terdakwa hanya bisa diam saat saksi memaparkan kronologis kejadian saat dilakukan penangkapan Di persidangan, ketiga saksi dari BNNP Kalimantan Utara ini menuturkan baru pertama kali melakukan penangkapan dengan modus operandi sabu yang dicairkan Namun dari hasil penyidikan yang dilakukan, dapat diketahui bahwa sabu cair tersebut dipanaskan terlebih dahulu untuk berubah menjadi sebu kristal dan kemudian digunakan oleh pemakainya Penuntut umum dalam perkara ini, Andi Aulia Rahman menuturkan untuk hari ini hanya dua orang terdakwa yang dihadirkan yaitu Ari alias Kadir dan Omo Namun keduanya didakwa dengan pasal yang berbeda Untuk sidang berikutnya, penuntut umum akan menghadirkan saksi dari petugas keamanan Bandara Jawa Tatarakan dan petugas tiketing Ketiga orang saksi ini adalah anggota NNP Provinsi Kalimantan yang melakukan pengembangan untuk terkait pindah-pindah anak gotika yang diketahukan di bandara yang salah satunya artes nama Ferry itu meninggal dunia Kemudian setelah dilakukan pengembangan di rumah saksi, rumah terdakwa Omo Omo ini adalah terdakwa yang mengantar, yang mengantar kedua orang terdakwa Omo-Omo, satu orang terdakwa yang tersebutnya kan menemani dunia yang sangat dari atas nama Ari yang ke bandara yang melalui satu unit mobil rentan Setelah dilakukan pengembangan, disitu dapatkan informasi bahwa benar Omo yang mengantarkan kedua orang terdakwa di Kewantara Kemudian dilakukan pengembangan lagi di rumah pemerakan milik kedua orang terdakwa di Kewantara Di situ disitu disitu dengan beberapa botol-botol kuah Kemudian ada wadah untuk penyaringan air disitu yang dicampurkan untuk memanaskan sabu cair Kemudian dipakai oleh kedua orang terdakwa yang nantinya akan dibawa ke Kewantara Selatan Untuk diketahui, kasus ini berawal saat terdakwa Ari alias Kadir bersama Ferry Diantar oleh Samsul alias Omo, hendak bertolak ke Makassar menggunakan transportasi udara Saat melalui pemeriksaan X-ray di Bandara Juwata Tarakan Terdeteksi ada dua botol cairan di dalam tas Ferry Kemudian petugas keamanan Bandara meminta Ferry untuk membuka tas miliknya Saat itulah untuk mengelabui petugas, Ferry meminum cairan tersebut Beberapa saat kemudian, Ferry mengalami kejang dan akhirnya meninggal dunia di rumah sakit Kemudian petugas BNNP Kaltara melakukan pengejaran terhadap tiga terdakwa ke Makassar Setelah mengamankan Omo di Tarakan Dari Kota Tarakan, Kenneth Hermia Rahab, Kaltara TV